Skuad Persebaya Surabaya segera lengkap sebelum melakoni turnamen pramusim Liga 1-2-0-2-2-2-0-2-3 Piala Presiden 2022 Silvio Rodrigues perira junior yang akan menjadi striker baju ijo sudah mendarat di Indonesia Dari beberapa media sosial, Medsos, Bonek dan Bonita Silvio Rodrigues sudah menginjakan kakinya di Indonesia pada Senin 6 Juni 2022 Silvio Rodrigues yang berasal dari Brazil terpantau tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 Juni 2022 kemarin Setelah istirahat semalam di Jakarta Silvio Rodrigues dijadwalkan melanjutkan perjalannya ke Surabaya pada selasa 7 Juni 2022 hari ini Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso dalam keterangan sebelumnya kepada media menyebutkan Sang striker asing bakal tiba di Surabaya pada selasa 7 Juni 2 atau 2022 Begitu tiba di Surabaya, Silvio Rodrigues akan menjalani serangkaian tes yang sudah menjadi sistem di Persebaya terhadap pemain asing Silvio Rodrigues bakal menjalani tes kesehatan secara menyeluruh dan fisik Jika lolos dari tes medis dan fisik, dia akan bergabung dalam latihan baju ijo Silvio Rodrigues bakal menjadi pemain asing keempat atau terakhir di squad baju ijo musim ini Antusiasnya bonek sambut kedatangan striker asing Persebaya Surabaya Silvio Rodrigues Squad Persebaya Surabaya segera lengkap sebelum melakoni turnamen pramusim Liga 1-2-0-2-2-2-2-0-2-3 Piala Presiden 2022 Squad Persebaya Surabaya segera lengkap sebelum melakoni turnamen pramusim Liga 1-2-0-2-2-2-2-0-2-3 Piala Presiden 2022 Tiga pemain asing lainnya sudah lebih dulu gabung di Persebaya Mereka itu diurilis Beck atau Brazil, Higo Vidal, Gelandang atau Brazil, dan Sohyamamoto, Winger atau Jepang Para pemain asing tersebut sudah menjalani latihan beberapa hari dan diproyeksikan ikut di Boyong Persebaya ke Bandung guna menjalani Piala Presiden 2022 Kedatangan Silvio Rodrigues untuk gabung Persebaya disambut Antusias Bonek dan Bonita Kedatihannya melalui Metsos, para Bonek dan Bonita cukup ramai menyambut kehadiran pemain berambut catirang itu Dia diharapkan Issa menjadi bomber baju ijau yang garang dan tampil terginas di kompetisi Liga 1-2-0-2-2-2-0-2-3 Terima kasih telah menonton!